Dalam momentum Hari Narkotika Internasional, BNN Jambi dan pemerintah provinsi melakukan pemusnahan barang bukti narkoba. Pemusnahan berlangsung Rabu pagi di lapangan kantor Gubernur Jambi. Ada 2,1 kg sabu dan 74 kg ganja yang dimusnahkan dengan cara dipakar. Kepala BNNP Jambi, Heru Pranuto, mengatakan, barang bukti ini didapat dari 21 tersangka yang telah diamankan oleh BNN dari Januari hingga Juni 2019. Barang bukti yang dimusnahkan ini terdaksir mencapai 2 miliar rupiah. Selain itu, langkah pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Jambi juga belum maksimal. Heru Pranuto mengatakan, dari hasil penelitian BNN tahun 2017 lalu, Provinsi Jambi masih menduduki ranking keempat penyalahgunaan narkoba secara nasional. Artinya hampir 53.000 masyarakat Jambi yang telah menggunakan narkoba. Para pelaku penyalahgunaan narkoba rata-rata dari kalangan pekerja 52%, pelajar 24,5%, dan populasi umum sebanyak 23,5%. Memang pada tahun 2017, berdasarkan hasil penelitian antara PUT, PUS, Litkes, PUT-I dengan BNN, kita perhatikan sekali, kita mendudukin ranking 4 prevalensi penggunaan narkoba, yaitu 2,02. Artinya hampir 53.000 kita, keluarga kita, masyarakat kita di Jambi menyalahgunakan narkoba.